Halo teman-teman, lanjut lagi di Subnautica Sayang banget ya, kemarin itu sunbeam kabel rescue kita meledak guys Akhirnya kita harus mencari cara lain untuk lari dari planet ini ya Tapi gak apa-apa, dari hasil kita kemarin, looting Itu udah banyak banget blueprint yang gue taruh dan gue ambil guys Gue bakal langsung tunjukin ke kalian ya Sebelum keluar, kalian lihat poster kemarin Nih, udah gue taruh semua Tuh, ini kucing nih, satu kucing ya, lucu banget kucingnya guys Yuk kita keluar Pertama guys, kalian bakal lihat Blueprint yang sudah kita tunggu-tunggu moonpool Akhirnya gue udah ketemu Blueprintnya yang ini guys, nih Jadi sesuai dengan yang kalian bilang Sekarang kita bisa ngecharge si modnya dari sini Nih kalian lihat ya, gue naik dulu Tuh, jadi si modnya langsung ngecharge temen-temen Ini dia gak nge-repair ya sayangnya ya Kalau bisa otomatis repair lebih bagus nih Coba aku masuk dulu Tuh Jadi ketika kita pengen nge-recharge Tinggal diparkirkan aja disini guys Otomatis Bakal ditarik sama mesinnya Begitu Nah terus di ruangan ini temen-temen Kalian lihat bioreaktornya Udah gue taruh ya Jadi sumber power kita bukan lagi mengurangkan solar panel Tapi ada dua nih Ada bioreaktor Tapi minusnya kita perlu mengisi ini dengan bahan bakar ya Masukin aja tuh Bahan-bahan organik ke dalam sini Nanti dia bakal menghasilkan power Yang kedua temen-temen Modification station udah bisa Jadi kita bisa upgrade nanti Dan satu lagi yang paling penting guys Untuk ngebantu kita explore Cyclops udah selesai bloopernya tuh Udah gue cari tuh di sekitar Aurora Udah ketemu semua Jadi sekarang kita udah bisa bikin guys Oke satu-satu Sebelum kita upgrade barang Terus bikin Cyclops dan Explore Temen-temen Gue pengen dengarkan radio Ada gak ya Sesuatu yang baru Oh iya nih Ruangan ini udah gue Lebih tambah lagi ya Barang-barang baru tuh Kayak kasur Counter Nih ada kotak sampah Ada self Gue taruh topi disini guys Jadilah kayak gini Yuk kita dengarkan ya Ada kah sesuatu yang baru Lightboard baru atau enggak Oh enggak enggak 9 biological subject yang baru Ini kayaknya alien yang tinggal disini guys Tadi suaranya mirip banget tuh Kayak alien-alien gitu kan Dari radio ini Apakah kita bisa mendapatkan informasi baru Atau koordinat baru Enggak bisa nih guys Enggak ada ya Enggak ada simbol-simbol baru nih Tuh enggak ada tuh Ini masih yang lama semua Tapi yang jelas Dari radio ini Kita tahu ya Memang bener ada alien guys Yang tinggal disini Yaudah lah ya Kita sambil tunggu radio baru Kalau ada ya Kita upgrade-upgrade dulu nih Pertama guys Thermoblade Jadi ini Pisau yang lebih canggih Kita bisa langsung Masak ya Ketika kita ngebunuh Itu bisa langsung masak Ikannya bisa langsung jadi ini nih Langsung cook ya Menarik nih Tuh langsung aja tuh Gue crafting Jadi warna merah ya Tuh ada api-apinya Mau dicoba gak guys Kita coba dulu ya Kita coba Kita cari ikan Nah nah ini nih Ini bakal jadi tumbal nih Nah Coba kita ambil Langsung Bener Tuh langsung cook Ini bagus banget guys Ketika kita di alam liar Langsung aja nih Pisauin ya Langsung masak sendiri dia Guys kita lanjut Apalagi yang bisa kita upgrade Pisau udah Sekarang tanki oksigen Ada dua guys Ada yang kapasitasnya ultra Ada yang ringan Nah kita mau yang mana nih Kalau mau lebih tahan lama Yang ini Kalau pengen ringan Kita gunakan yang ini Kira-kira yang mana ya guys Kayaknya gue bakal coba yang ultra deh Kita coba ya Yang ultra ya Aku perlu Lithium 4 biji Tenang Lithium kita banyak Nah ini lithium Ini banyak nih Terus ini dilepas ya Kita coba yang Ultra dulu guys Kita bandingkan ya 135 ya Sekarang Menjadi berapa 225 Ngaruh gak sih Sama pergerakan Gak kerasa sih guys Atau ketika jalan ya Gak terlalu kerasa sih Yaudah lah ya Gak apa-apa ya Kita gunakan yang ultra Next Apa yang bisa kita upgrade Yang ini temen-temen Ultra glide fin Meningkatkan kecepatan kita Berenang Oke berarti ini kita lepas Jadi kita upgrade-upgrade dulu guys Sebelum eksploror Silikon 2 biji Titanium dan Lithium Semoga semua bahannya masih cukup ya Nah cukup tuh Cukup guys Kita dapet fit baru Langsung kepake ya Harusnya ya Betul Langsung kepake guys Next Repulsion cannon temen-temen Nextnya Nah ini kan dia perlu Magnetite guys Gue udah punya loh Kalian liat ya Nih magnetite nih Udah punya nih Dapatinya dari mana Gue pengen tunjukin ke kalian Ternyata deket banget guys Lokasi mencarinya Jadi kalian tinggal pergi Ke sebelah kanan sini Disini ada goa guys Nih nih goa yang ini Ternyata deket banget loh Gue coba eksploror Ada magnetite Magnetite Gimana jemputnya ya Nggak tau Nih tinggal Masuk aja ke bawah sini temen-temen Ini ternyata dalam banget loh Tuh Ada warna-warna pink Tapi cuma bisa sampe sini loh Nih sampe 190an ya Tinggal Menggunakan Seaglide Cari aja Di sekitar sini Itu banyak magnetite guys Tapi disini ada musuh juga loh Namanya Krep apa Kemarin gitu ya Nah ini Ini Itu Magnetite Guys Disitu Nah ini nih musuhnya Musuhnya yang ini nih Nih Dia sarangnya tuh Di dalam sini guys Di dalam sini nih Lari ya Tuh mereka banyak banget guys Intinya ya Kalau kita mendekati sarangnya Dia bakal ngejar Teritorial banget ya Kalau kita mau jauh Dia nggak bakal ngejar Yuk kita balik lagi Kita bakal Habis ini Bikin apa guys Bikin Cyclops ya Kita bikin dulu Revolution Cannonnya Ini bedanya gimana sih guys Versi yang lebih canggih kan Terus kita coba Kemana ya Coba keluar Kita bakal coba guys Nah ini nih Ini banyak banget benda loh Terkumpul semuanya disini Oh Begitu Jadi kita Kebalikannya ya Kita mundur Jadi dia itu kayak Semacam Menembakkan Sesuatu gitu ya Tenaga Force Yang menyebabkan Benda-benda Menjadi Bergerak Ya gitu lah ya Namanya Revolution Mendorong ya Mendorong Kalau yang Satunya Propulsion Kita narik Terus lempar Oke Artinya sekarang Kita Bikin Cyclops guys Eh bentar Radio Radio udah bisa belum Belum ya Belum bisa ya Nah Untuk bahannya Lihat guys Tuh Bahannya tuh Banyak banget ya Terutama Plastil Inggot Jadi gue bakal bikin dulu deh Semoga cukup ya Perlu 3 Lithium Bukan Lithium Lith ya Lith ya Sorry Sorry Perlu 3 Lith Lith ku dimana ya Disini nih Kayaknya nih Nah Ini 3 Lith Terus Lubrican Advanced Wiring Kit Itu yang belum pernah Kita bikin guys Cari bikinnya Gimana itu Oh Perlu bikin Wiring Kit Kemudian Gold Dan Computer Chip Oke oke Bisa bisa Gue bakal coba Siapin dulu ya Untuk bahannya guys Nih Aku udah bikinkan Ternyata Kurang 3 Glass Enamel Glass ya Itu bikinnya Kita perlu Glass yang biasa Dicampur sama ini Gigi Stalker Nih Bikin ini dulu Terus bikin ini Yang mana Aku Gak punya Quartz Ternyata Itu dia Bahan yang perlu Kita cari ya Oh ada 2 nih Wah Tetap aja kurang guys Kurang 4 lagi ya 4 Quartz Yaudah kita cari Tapi sebelum cari Nih nih Rady udah bisa lagi guys Apakah ada message baru Altara HQ Mereka gak bisa ngirim rescue ship ke kita guys Ada blueprint yang di upload di komputer Komputer siapa Nah Itu dia temen temen Ternyata Ternyata Memang Kapten Quarter yang kemarin kita temukan Itu Kodenya dikasih Dari sini Pantesnya Kemarin kita cari-cari Gak ketemu Jadi intinya Kita disuruh balik lagi ke Aurora Untuk ngebuka Ruangan Kapten Disana ada blueprint Gue tadi gak sempet Baca blueprint apa gitu ya Nanti kita kesana guys Pake cyclops aja ya Kesana ya Kita coba ya Kita coba kesana Pake cyclops Satu Aduh Loncat dulu Ambil lagi Dua lagi Harusnya cukup ya Pull 100% Oke Guys kita cari Quartz dulu Baru kita pergi ke Aurora Gimana Gitu ya Jadi tujuan kita Mencari Quartz dulu Terus bikin Cyclops Habis itu Kita ke Aurora guys Cari Quartz ya Quartz itu Kayaknya gak terlalu Dalam deh Di kayak-kayak gini Itu ada tuh Mestinya gak terlalu Dalam sih Quartz Nah ini Quartz bukan Ini Ada Garam Nah bener kan Gak terlalu dalam kok Kita gak perlu Nyelam Terlalu dalam Harusnya Coba ya Disini ya Gugunakan Seaglight Sekalian deh Gak apa-apa Dini ambil Kita perlu Tiga lagi Temen-temen Tiga lagi Quartz Coba ya Masuk sini ya Siapa tau ada disini Oke Dua lagi Kita perlu Dua lagi Quartz Nah ini ada tambangnya guys Oh iya Gue baru ingat Kita ada satu blueprint lagi Yang harus dibikin guys Prone suite kemarin Itu Harus kita bikin Mana ya Di atas kayaknya Ah ini Berarti aku Perlu Satu gelas doang nih guys Ah bisa nih Bisa Kita coba ya Nih kalian lihat Ini kan ada quartz nih Kita bikin Prone suite Terus kesini ya Sebentar Base kita tuh dimana Disitu Aku harus tandain dulu sih Atau gini ya Gini ya Kita ambil Dari sini Nah Yaudah Berarti Mengarah ke Southwest ya Southwest Oke Gue balik dulu guys Kita bikin Front suite Udah bisa kok Untuk front suite Udah bisa Hampir aja lupa guys Kita udah punya Pakaian baru Sebentar Gue pin dulu Itu perlu Aero gel Kita udah bisa guys Bikin aero gel Ini diamond Satu Ini diamond Dua Terus Gelas Gelas Udah bisa kok Gelas Ambil dulu giginya Si stalker Satu Nih banyak giginya ya Terus bikin Bikin gelas satu Langsung diubah menjadi yang ini ya Versi keduanya Dan aero gel Bikin aero gel itu Temen temen Nih liat ya Blueprintnya ada Disini Kita perlu ruby Dan gel sack Nah Untuk gel sacknya guys Liat ya Aku udah tanam Disamping kanan Sini Liat tuh Aku udah luasin ya Ini tempat Untuk nanam semua Nanti Nih aku bisa Ambil disini Perlu dua doang kan Yap betul Perlu dua doang Udah bisa ini guys Udah bisa kita Bikin Front suite Tuh Itu dimana Bikinnya guys Bikinnya dimana Di mobile Peekel bay juga Ternyata Oke Mobile Peekel bay Di atas ya Naik dulu Kesini bang Use Peekel bay Dan kita bikin Oh disini Bikinnya Cyclops guys Sama Yaudah Ternyata bikinnya lama Nah Ini Dia Aduh jatuh Jatuh guys Meledak gak Enggak ya Lepasuk Wee Sekarang kita pake Front suite Guys Ini BTW Bisa gak Kita pake baju ini Di dalam Si mod Gak bisa dong Harusnya Coba ya Coba ya Gak bisa sih Ini gak bisa guys Gak bisa Pasti gak bisa Aku yakin 100% Pasti gak bisa Nih Nih Kalian liat Ukurannya aja Udah Segede C mod Tuh Segede C mod Gak bisa Gak Oh ada Storage nya guys Oh Ada storage Oke Ada power cell Power cell Ini energinya ya Ada tempat Nge upgrade gak Kayaknya gak ada deh Pasti gak bisa guys Oh iya Gak bisa ya Yaudah Harus jalan kaki nih Jauh banget Kita jalan kaki Kesitu Gak apa-apa ya Kita coba aja ya Di bagian kanan bawah Ada yang warna ungu Itu Kayaknya Traster nya guys Untuk naik ke atas ya Ini gue tekan Sepasi tuh Habis tuh Oh iya Betul Itu traster nya Oke Oke Gak hancur guys Klik kanan Gak hancur loh Loh terus gimana Ngambilnya guys Apakah perlu Upgrade sesuatu Sebentar Iya guys Gak bisa nih Udah gue pukul nih Kayaknya kita perlu Upgrade Alatnya ya Kayak tambang gitu Yaudah gak jadi guys Gak jadi kesana ya Aku bakal mencari lagi Quartz Dengan cara Menggunakan C-Mod dulu deh Nah ini ada lagi nih Tuh ini bisa nih Diambil nih Tuh Bisa diambil Dan dengan Menggunakan Pronsuit ini Kita bisa mencapai 900 meter Guys 900 meter Gak tuh Oke Gue parkir disini aja Kita mencari lagi Quartz Aku perlu beberapa lagi Temen-temen Akhirnya Temen-temen Tadi gue cukup lama Loh mencari Lithium ya Itu doang yang kurang Tapi udah gue bikinkan nih Tuh Semua bahan-bahannya Udah lengkap Sekarang guys Dan selama gue Explore Temen-temen Gue mendapatkan Blueprint yang bagus banget Namanya apa Kalian perhatikan Vehicle Upgrade Console Ini Untuk Nge-upgrade Alat-alat Kendaraan guys Nanti kita bisa Nge-upgrade apa Ternyata banyak banget Loh yang ke-unlock Tuh Kalian lihat nih C-Mod sekarang Bisa di-upgrade Pronsuit juga guys Di bagian atas Temen-temen Banyak banget Nuh Yang baru ya Tuh Ada torpedo Temen-temen Defense system Kayaknya ini bakal Gue coba ya Nanti tapi guys Untuk sementara Kita akan fokus dulu Ke Aurora ya Kita ke Aurora Nah ini sambil bikin Cyclops guys Sebentar Gue ganti baterai dulu Kita ganti baterai Satu Soalnya udah mau habis nih Nih tukar ya Langsung aja Kita bikin Cyclops Segede apa guys Kira-kira Coba ya Ini dia Pernyata Segede itu Guys Gede banget loh Nah Sebentar-sebentar Gue masuk dulu Aku kemarin Mendapat upgrade-an Cyclops loh Jadi sambil menunggu itu Dibikin ya Kita kemarin Mendapatkan upgrade-an Cyclops Dimana ya Gue taruh ya Ini temen-temen Cyclops Engine Efisiensi Dan untuk Purple Tabletnya guys Kalian perhatikan Kok jadi tiga bang Nah ini Ternyata Banyak banget loh Di tempat kita kemarin Di ruin-ruin yang itu loh Yang sunbeam ledak itu Ternyata Di bawah laut guys Ada kayak semacam Goa-goa gitu Gue ambilin aja Dan apalah tiga ya Ini dia Temen-temen Cyclops kita Gede banget Coba masuk ya Oh Dari bawah sini Menarik Menarik Masuk yuk Ini Baru namanya Kapel selam guys Gede banget loh Wah Iya guys Oh bisa naik Jadi ini Dua tingkat guys Nah Ini tempat kemudi Ini ya kemudi ya Wih Keren banget ini guys Ini buat apa nih Ini Oh darahnya Darahnya bisa ngeliat ya Disini ada Fire Extinguisher Bisa diambil Wah Keren guys Modification Stationnya Sudah include Kalian bisa ganti Namanya apa Warnanya gimana gitu Ini Untuk apa Oh Lampu Lampu guys Masukin upgrade nya dimana Masukin upgrade nya dimana guys Jangan kan di belakang Nah Bener di belakang guys Tuh Sudah gue masukin Ini bisa berapa slot 6 slot Ternyata temen-temen 1200 Darahnya yang segini Oke Ini gak bisa ya Kita harus turun Coba balik lagi sebelah kanan Kita explore dulu guys Cuma di sebelah sana ya Untung upgrade Sebelah sana Ada Fabrikator nya Juga guys Bisa kita upgrade Dari sini Yaudah temen-temen Nyoba itunya Upgrade-upgrade nya Nanti aja Kita coba yuk Engine Offline Wee Harus di pencet dulu Itu darah Itu Apa ya Gak tau ya Di sebelah kanan Ada kameranya Guys Wah Canggih banget ini Cyclep coy Coba Ini apa nih Rig for silent running Hmm Gak paham guys Gue matiin coba Oh ini power Coba ini dinyalain Oh Gue tau Ini untuk Mengatur Suara kita ya Suara mesin Oke oke Menarik Menarik Guys tapi ini Lambat banget loh Ini Oh kecepatannya ada 3 nih 1 2 3 7 meter Itu kedalaman ya Jadi aku harus ngeliat ke sini guys Ke atas Ke kanan Gak susah ya Ada hornnya juga loh Hahaha Da hornnya juga ya Menarik banget Coba gue ke atas ya Kita bakal ke Aurora temen temen Nah itu dia Kita ke Aurora sekarang Menggunakan Cyclops Nah tapi kelemahan si Cyclops ini guys Ukuran kita kan gede banget ya Jadi untuk Ngendarain ini Jangan di laut yang dangkal Nih aku udah mau nyampe nih Kita bakal parkir Berarti disitu ya Jangan terlalu dekat Nih ini kan lautnya tuh Tuh gue liat kamera dulu ya Sebentar liat kamera dulu Tuh ini kan Gak terlalu dalam ya Jangan sampai dekat banget Nanti kita nabrak Wah menarik ini guys Banyak banget Apgretan yang perlu gue coba Nanti ya Ya kemungkinan nanti Off record aja ya temen temen Oke Harusnya Cukup disini Engine kita matikan Sekarang kita keluar guys Dari sini bisa gak Oh ini bisa di open No vehicle dock Eh maksudnya ini gimana guys Oh Kayaknya si mod Bisa dimasukin kesini guys Bentar-bentar gue turun dulu Kita lihat dulu Bener guys Kayaknya si mod Bisa dimasukin kesini Atau prone suite ya Wah harus kita coba nanti guys Kayaknya prone suite deh Kalau si mod Gue gak yakin dia bisa masuk nih Coba ya Kita coba nanti ya Temen temen Eh dimana sih keluarnya Depannya Oh ada locker juga guys Wah lengkap banget ini Cyclops Worth it banget ya Let's go Let's go Kita udah tau kodenya temen temen Dan kemarin kan ada beberapa yang ketinggalan tuh Nah itu kita ambil Kita ambil ya Kita ambil lagi Dari sini aja guys Dari ruangan yang itu tuh 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 Kalau gak salah Ada satu PDA yang gue tinggalin disini Gue baru sadar ketika ngeliat video yang kemarin guys Hihihi Baru sadar tuh Nah disini nih Disini ada PDA satu nih Dimana ya Nah ini nih Ketinggalan kocak Itu untuk apa? Untuk buka yang ini temen temen Kita lihat ya Ini kode kaptennya Terus Ya dimana satunya tadi? Nah ini nih Lab akses ya 6483 6483 Tuh Gitu Temen temen Disana juga ada nanti ya Satu lagi dimana? Oh di belakang ya Kalau gak salah satu lagi ada dimana gitu Nanti kita cek ulang ya Apa itu? Untuk apa ya? Dekorasi doang kayaknya guys Tuh Tuh dekorasi doang Ini PDA lagi Dilihat-lihat lagi Ada gak yang baru? Air diambil Data terminal Ambil Kayaknya gak ada lagi deh Kita tinggal masuk ke situ Oke Masuk Ini Oh Tembusan Temen temen Tembusan keluarnya Gua kira Gua kira ada pintu yang lain Gua kira ada ruangan yang lain ya Oke oke Berarti disini sudah dong Nah Untuk ke kapten drone Kita gunakan Jalur pintas kemarin Dari sini aja guys Dari sini Kesini kan Ke bawah Betul Kesini Ini bakal menembus Ke Living quarter Ke living quarter Oh kesitu Oke oke Salah Loncat Harusnya di sebelah kiri Dan jangan lupa guys Kita harus menuju ke Tempatnya simot ya Simot ya Abis ini ya Abis ini kita ke tempat simot Coba Apa Akses codenya bang 2679 2679 2679 Itu dia temen temen Let's go Wee Ada poster lagi Ada PDA Ini ya Wee ada miniatur Ada miniatur Neptune escape rocket Oh Kayaknya Kita disuruh bikin Rocket sendiri guys Wah Oke Itu dia Story kita berikutnya Objektif kita berikutnya guys Kita balik ke tempat ini dulu ya Ke tempatnya simot Dimana ya Dari sini kah Bisa kah Kita balik dulu Ke simot bay Temen temen Belok sini Lurus Harusnya Lurus ya Lurus lagi ya Ini nih Ketinggalan guys Tuh Bener Ada satu Coba gue cek dulu lang ya Budak Gak ada lagi Gak ada lagi guys Ayo pulang yuk Pulang 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 Kita sudah menemukan semua yang diperlukan disini Nanti bacanya di base aja ya Kita bacanya di base aja Nah Kita balik lagi guys Ke cycle Keren banget ya Ini apa guys Apa ini Oh mesinnya 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 Gue kira Apa gitu Ternyata mesin Let's go Langsung pulang ya Nyalakan mesin Guys Ternyata Ketika gue gunakan yang paling cepet Engine Nya Overheat Kayaknya Kita Jangan terlalu sering gunakan yang ini ya Oke oke Mekaniknya begitu Temen temen Ini gak bisa autopilot ya Enak banget nih Kalau bisa autopilot Bentar lagi sampai guys Nih Kita udah berada di atas base Yang gue pengen tau itu Gimana cara nge charge nya nih Masa kita harus bikin 6 power cell guys Kalau gak salah 6 kan Coba cek lagi ya Nanti kita coba yang ini ya Gimana caranya itu Nih 1 2 3 Wah iya guys 6 power cell ini Yaudah yuk Kita turun dulu ya Oke masuk dulu ya Aku pengen coba ini guys Apakah Prone suite Bisa dibawa ke atas Kalau bisa menarik banget nih Wah gak nyampe Yaudah kita turunin cyclopnya ya Gak nyampe guys Tuh liat Udah gue turunin sampe situ Hampir aja nabrak guys Pertama kita coba simot Bisa gak simot ya Kita coba simot dulu Yang pertama nih Kayaknya cuma bisa satu guys Iya gak sih Mari kita coba simot Wah bisa ternyata guys Bisa dimasukin Tuh Si modnya bisa dimasukin Akses upgrade Oh jadi upgrade nya dari sini juga nih Bisa masukin kesini ya Terus gimana Kalau kita mau masuki Prone suite Ini dia temen temen Ternyata bisa loh Kita bisa milih nih Mau masukin simot Atau prone suite Gimana menurut kalian ya Ketika nanti gue mau eksplor Ke kedalaman yang jauh banget Oh harusnya prone suite dong Ini cuma 200 meter Kalau gak di upgrade Bener bener Yaudah ya Prone suite dulu Sementara kita masukin Nah bisa guys Kita bisa milih Mau masukin yang mana Gue coba liat dari bawah ya Keren banget ini Tuh Mantap guys Sekarang kita Gimana guys Mau ngapain nih Apakah langsung eksplor Kayaknya gak dulu deh Kayaknya gue perlu untuk Mengupgrade upgrade Alat dulu nih Terutama ini ya Prone suite Atau saikopnya Ya gak sih Ini gue masukin lagi ya Tapi yang jelas disini Kita baca dulu temen temen Yang sudah kita dapatkan Tadi Pertama Pertama Gak mudah guys Gak mudah guys Nih ada 5 step Yang perlu kita lewati nanti Ini fiturnya Dan kita dikasih peringatan nih Rocketnya gak bisa nge-launch Ketika ada threat Penggunaan material alien Mengakibatkan Peningkatan jarak yang Tidak bisa kita prediksi guys Hmm Apa maksudnya itu Nanti kita lihat ya Kita baca lagi Captain Lock Perlukah kita baca ini Silahkan yang pengen baca guys Tuh Nah yang penting tuh Yang ini guys nih Ini dari Percakapan SQ dan Aurora nih Delaynya 8 jam loh Berarti jauh banget ya Aurora sama SQ Aurora is on collision course With planet 4546B Sending all available Environmental data Please respond With rescue solution Out This is Altera HQ Attached to this message You should find the blueprints For an escape ship That we calculate Will be capable Of breaking orbit And getting you back To the nearest phase gate Now it's designed To use materials You can find and sit you But it's gonna need One hell of a power source Now we'll be sure Aurora long range Communications really Oke itu ceritanya guys Jadi ternyata ya Captain kita tuh Udah mengirimkan nih Informasi Mereka bakal crash Ke HQ Ternyata delaynya 8 jam Temen temen Baru dibalas sama HQ Kita udah kasih Escape ship tadi Neptune Yang harus kita bangun Tapi Porn loop power yang Sangat tinggi nanti Katanya ya Oke satu lagi yuk Ini tidak terlalu penting Ya kan Harusnya ya Oke guys Sampai sini dulu mungkin ya Untuk gameplay di Subnautica Kita udah bisa bikin Cyclops temen temen Kayaknya Di next video ya Kita bakal coba Untuk explore Ruin dulu Ya sambil kita Mencari bahan Untuk bikin roket ya Siapa tau nanti Ada juga disitu Temen temen Dan nanti Untuk upgrade yang ini Gue bakal coba Up record temen temen Gue kumpulin bahannya Yang bisa ya Gue bakal coba bikinkan deh Semua yang bisa pokoknya Biar nanti Pas kita explore Lebih enak Sampai ketemu temen temen Seben